Intro Pemain Redspark bisa rasakan megahnya Indonesia Arena. Ini akan jadi hal gila di hidup kami. Indonesia Arena jadi naikan level pemain Redspark. Kemegahan Indonesia Arena akan jadi hal menarik bagi karir pemain Volley Redspark. Karena banyak di antara mereka yang belum pernah bertanding di stadion sebesar ini. Mereka akan merasakan hal gila di tonton ribuan penonton. Kemegahan Jakarta Arena membuat mereka merinding sebelum bertanding. Sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada Agustus 2023, Indonesia Arena sudah menggelar ajang piala dunia FIBA 2023. Indonesia Arena juga sempat diusulkan jadi venue turnamen internasional bola volley. Melihat jumlah kursi penonton yang mencapai 16.000 kursi, kapasitas Indonesia Arena ini mencapai 2 hingga 3 kali lipat gimnasium di Liga Volley Korea. Sebut saja markas Redspark, Chung Mu Gymnasium memiliki kapasitas 5.000 kursi. Sedangkan kandang Hill State yang saat ini jadi pemunca kelas med, Suwon Gymnasium, 4.317 penonton. Kandang AI Papers, Yum Chu Gymnasium, dan markas Pink Spiders, Samson World Gymnasium, punya kapasitas yang lebih besar 8.500 dan 7.140 kursi. Laga yang membuat pemain Indonesia bisa dilirik klub V-League luar negeri untuk melihat bakat baru selain Megawati bermain siang besok. Namun kedatangan pemain Redspark ke Indonesia membuat mereka sangat merasakan atmosfer yang begitu besar dari fans Indonesia. Apalagi saat mereka tahu akan bermain di stadion yang sangat megah yaitu Jakarta Arena yang memiliki kapasitas 2 kali lebih besar dibanding stadion yang mereka miliki. Terlihat mereka sangat tak sabar menantikan bermain di Indonesia Arena karena ingin melihat secara langsung puluhan ribu fans riuh untuk menyaksikan pertandingan kali ini. Pemain Redspark gemetar saat diberitahu akan ditonton 16.000 orang nantinya sebab sudah jauh-jauh hari tiket yang dijual secara online telah ludas. Semua pemain bahkan tak pernah merasakan bisa ditonton orang sebanyak itu apalagi ini adalah fans milik mereka semua. Ini akan menjadi sangat spesial bisa disaksikan 16.000 pasang mata dengan terus mendukung kita sepanjang laga. Tutur Lison Bu Fans Indonesia akan membuat pemain Redspark merasakan sendiri betapa militannya para fans Indonesia untuk mendukung tim kebanggaan mereka yang telah meluangkan waktu datang ke sini. Meski bermain untuk Redspark di laga XCBC nanti, namun Megawati tak mau membocorkan kontraknya yang baru setelah usai dari Pro Liga. Pemain asal jumper itu hanya membalas pertanyaan tersebut dengan satu kata yang dibarengi senyum khas. Rahasia Ucap Megawati menyembunyikan misteri soal kelanjutannya karirnya di negeri Gingseng. Hingga saat ini perpanjangan kontrak Megawati dengan Redspark belum diumumkan lebih lanjut. Gelaw Foli asal kota Daejeon itu baru merilis pengumuman perpanjangan kontrak pelatih Ko Hyejin pada beberapa waktu lalu. Redspark musim lalu mencatatkan torehan prestisius lantaran bisa tampil di playoff Liga Foli Korea untuk kali pertama dalam tujuh tahun terakhir. Penampilan yang ditorehkan Redspark ini tidak lain karena trisula maut mereka yaitu Mega, Gieh, dan Lee Soe-yung yang mampu bermain saling melengkapi satu sama lain. Namun saya pada kesempatan kali ini Lee Soe-yung tak bisa ikut menghadiri laga sebab dirinya sudah memutuskan untuk bergabung dengan IBK Altos pada musim yang akan datang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!